Hujan ras yang mengguyur Kabupaten Kulonprogo mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik. Selain merusak rumah warga, longsor menyebabkan jalur alternatif menuju objek wisata tertutup. Kejadian tanah longsor akibat hujan yang terus menerus selama 3 jam lebih di wilayah Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta, mengakibatkan rumah milik poni di warga Padukuhan Sentul, Banjar Arum, Kalibawang, jebol dindingnya akibat tebing setinggi 14 meter di samping rumah longsor. Material longsoran berupa tanah, batu, dan ranting pohon menjebol dinding yang terbuat dari tembok, pada kamar tidur, serta atap teras rumah juga rontok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ponidi, istri, dan anak serta cucunya terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Kejadian longsor itu gimana Pak, sempat terdengar suara. Sementara itu paginya usai kejadian, sejumlah warga sekitar dibantu relawan, TNI, Polri, dan warga langsung melakukan pembersihan lokasi. Memang sudah beberapa kali terjadi, memang tanahnya mungkin mati sekali, ini kan sudah beberapa kali kita juga menyampaikan informasi, tapi dia masih berusaha semaksimal bahwa nanti kalau mungkin ada ya, katakanlah di bawah itu ada mungkin saudara yang mungkin punya tanah mau dijual, ya dengan tanah mungkin nggak lebar lah untuk bikin rumah, tapi untuk sementara ini belum ada. Selain merusak satu rumah, kejadian tanah longsor juga merusak jalan alternatif menuju objek wisata Puncak Widosari dan Tumpeng Menoreh. Sementara menurut data dari BBBD Kulon Progo, ada enam titik longsor yang terjadi di wilayah Kapanewon Kalibawang Kulon Progo, meliputi satu rumah rusak, dua rumah terancam, dan empat jalan tertutup longsor dan banget tergerus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.